Tidak perlu takut Sekarang dunia dibuat semua orang supaya takut Sampaikan kepada dunia Dan sampaikan kepada orang yang membuat berita takut-takut itu Kami sebagai umat Islam dan kami bangsa Indonesia Tidak pernah takut dengan siapapun Kami hanya takut kepada Allah SWT Yang menciptakan kita Yang menciptakan semua permasalahan yang ada ini Allah, dekatlah kita kepada Allah InsyaAllah semua akan bingkir Bingung sekemulah Indonesia ini Dunia semua dengan corona Astagfirullahaladzim Kenapa tidak takut sama Allah? Anda lebih takut membeli alat-alat untuk mencegah supaya tidak kena corona Tapi Anda tidak pernah mendatangkan ustaz Untuk menyegah anak cucu kalian masuk neraka Tidak pernah Pernah ragat untuk mengurusi anak cucu supaya tidak masuk neraka Tidak pernah Tapi kalau berita corona Apapun dijual Guna untuk membeli supaya selamat Daripada corona Mau mati sekarang mati Besok tetap mati Sudah tidak bisa Kita mau lari dari kematian Tidak bisa Supaya kita selamat Ayo dekat kepada Allah Tidak ada mudaran Siapa yang meninggal kena virus Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini Oh makan tidak terjaga Hidup yang kotor Dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya Efeknya Sempurnakan syariatnya Hidup bersih Makanan bersih Sikap bersih Plus Doa yang banyak Karena virus itu tidak akan menyentuh kita Tanpa izin pemilik diri kita Tubuh ini milik Allah hadirin Bukan milik kita Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun Tanpa izin pemiliknya Tubuh ini tidak bisa mati Kecuali dengan izin pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Mendengar virus corona Yang harus diingat bukan virusnya Tapi pencipta Penguasa Pengilik segala-galanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita harus tahu Bahwasanya Musibah itu bisa Allah timpakan kepada siapa saja Fitnah itu akan bisa Allah timpakan kepada Bukan orang yang berbuat tolim Yang latuh si badan ladidolamu mingkup Khosof tidak akan menimpa kepada orang yang bermaksiat saja Tidak Bisa saja Yang ridho dengan orang bermaksiat Akan ketimpa juga Mungkin semacam itu Jadi ada Sebuah tempat Dia melakukan kemaksiatan Lalu Allah timpakan musibah Orang berimannya kena Cuman buahnya orang beriman ini Nanti tetap selamat di akhirat Baik Jadi semacam itu Musibah akan selalu ada Ada ini ada ini ada Itu kan selalu ada Dan musibah dihadirkan oleh Allah Bukan karena Allah tidak mampu untuk mengangkatnya Untuk mengangkat orang Yang sadar kalau itu musibah Dan bagaimana yang nyikapi musibah Jadi Allah yang mengangkat derajat seorang hamba itu Bermacam-macam cara Ada jadikan ahli ibadah Kayak raya Serang menderma Punya ilmu Jadi ulama Dan seterusnya Ada dikasih sakit Kasih bencana Macam-macam Itu kan kisah dunia Kalau pengen Tidak ada ujian Nanti masuk surga Tidak ada ujian Baik Lalu bagaimana sikap kita Di saat kita melihat musibah Yang menimpa satu kaum Misalnya Pertama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi kami sampaikan Kembali kepada Allah Banyaklah istighfar kepada Allah Jadi kalau ada musibah itu Adalah jangan sombong kepada Allah Karena bisa saja musibah itu Karena dosa-dosa kita Banyak istighfar kepada Allah Agar Allah jauhkan dari musibah Istighfar yang banyak Istighfar Astagfirullah Apa yang terjadi Setelah datang virus corona Apa yang terjadi Rumah makan Islamic food Di Singapura Antrian panjang Kenapa Karena saudara-saudara kita Yang ada di Singapura Yang non-musib Yang tak islam Lebih percaya Kepada makanan orang Is Islam Bicara makanan Ini bukan bicara Tentang masalah islam saja Insya Allah Kalau video ini kalian share Didengar oleh mereka Insya Allah Banyak yang bersahadat Pas ditengoknya penceramannya Abdul Sobat Ah tak jadi lah Ustaz radikal Kalian terlalu temakan isu Makan Jangan kalian makan isu Ini makan kebakawan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.